Sore ini Yanto dan Asep dombanya kembali bekerjasama. Yanto memberi abah-abah sementara Asep menarik delman warisan orang tua Yanto. Sore ini Yanto dan Asep dombanya kembali bekerjasama. Yanto memberi abah-abah sementara Asep menarik delman warisan orang tua Yanto. Delman semacam ini mungkin cuma ada di Ciamis. Karena ditarik seekor domba adu namanya menjadi delman domba alias deldom. Memandu dan menarik deldom sudah menjadi kegiatan rutin Yanto dan Asep. Satu kali putaran seorang anak harus membayar Rp2.500. Tiap hari paling sedikit Yanto mengangkut 30 penumpang. Di bulan puasa penghasilannya bisa berlipat. Setiap hari. Setiap hari ada? Setiap sore ya kecuali hari hujan. Oh gitu. Tapi paling sering bulan Ramadan. Iya. Selama namanya bulan Ramadan. Sehari bisa dapat berapa kan? Ya rata-rata Rp50.000 kalau hari biasa. Hari biasa? Kalau hari Ramadan. Kalau Ramadan bisa mencapai Rp100.000. Di taman kota ini ada sekitar enam deldom. Karena itu anak-anak yang ingin menumpang harus sabar menunggu. Penantian jadi terbayarkan setelah mereka kebagian naik gel dong. Enak. Enak. Sering gak naik? Rasa naik apa nih? Tiga kali ya? Senang gak? Senang. Senang ya? Rasanya gimana? Enak. Enak. Seperti mereka apa? Bil. Deldom sudah meramekan taman di alun-alun kota Ciami sejak tahun 90-an. Sarana hiburan murah ini terus bertahan karena digemari anak-anak.